Sebuah rumah mewah yang dijadikan kafe menanti di Jalan Sumatera Pekanbaru pada Kamis 6 Januari, sekitar pukul 19, Ludes di Lahap, Sijago Merah. Kebakaran itu diduga karena arus hubungan singkat di lantai dua. Untuk memadamkan api, sebanyak sembilan unit mobil pemadam kebakaran dibunuhkan. Rumah bersejarah milik Keti Purnama itu, Ludes terbakar dan barang-barang antik yang ada di dalam rumah juga ikut terbakar. Untuk info suang kami akan disampaikan oleh rekan Rizky Armanda, wartawan Ribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo May. Ya Rizky, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan seperti apa keterangan saksi mata saat kebakaran terjadi. Ya baik, bagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa salah satu kafe di Jalan Sumatera, Kota Pekanbaru, ini kafe menanti mengalami kebakaran sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat tadi malam. Berdasarkan keterangan dari salah satu karyawan kafe bernama Ayu, penyebab kebakaran diduga akibat first lighting district dikarenakan api pertama kali muncul diketahui dari atap plafon, begitu. Dan pihak kebakaran, Nah, langsung mengabarkan kepada pemadam kebakaran dan sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk membantu proses pemadaman. Dan api dapat dikuasai sekitar 20-30 menit dan dilanjutkan dengan proses pendinginan begitu, May. Ya, kemudian apa saja kerugian yang dialami dari peristiwa kebakaran ini, Rizky? Ya, selain kafe yang hangus terbakar, memang dalam kejadian ini tidak ada barang-barang yang berhasil diselamatkan. Dan berdasarkan keterangan dari pemilik rumah bahwa di rumah tersebut banyak sejumlah barang-barang antik seperti Gucci dan juga termasuk sejumlah baju-baju adat pakaian Melayu dan semuanya hangus terbakar dan tidak dapat diselamatkan begitu, May. Ya, kemudian selama proses pemadaman apakah ada kendala oleh tim pemadam kebakaran atau seperti apa? Ya, selama proses pemadaman pihak Damkar mengaku tidak mengalami kendala apapun, hanya saja menjelang sampai ke lokasi kebakaran memang agak sedikit terhambat dikarenakan padatnya harus lalu lintas pada malam hari itu. Dan dikabarkan bahwa satu orang petugas Damkar mengalami luka robek di bagian tangan akibat terkena serpihan kaca di lokasi kebakaran. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan Regudam Karko Tapekan Baru. Berikut tayangannya untuk Anda. Bisa dijelaskan, Bang, untuk kejadian kebakaran ini, Bang. Gimana tadi, Bang? Ya, kejadian kebakaran kami dapat laporan dari melalui telepon, kebakaran, kopslet. Ada berapa unit yang kita turunkan tadi, Bang? Ya, unit MPK 9 unit. Untuk kesulitan kita di lapangan tadi apa, Bang? Kesulitan ya tidak ada, cuma di jalan saja. Tadi ada anggota yang luka ya, Bang? Iya, benar. Apa itu yang mana, Bang? Kopsleting district dari pelapun atas. Lepasnya juga ya, Bang? Iya. Di atas itu apa, Bang? Bangunan. Ada korban jiwa nggak, Bang, tadi, Bang? Tidak, korban jiwa tidak ada. Jadi, anggota yang mengalami cedera tadi, dari rescue, tangannya kena kacau. Sudah dilarikan ke belakang ini. Berapa jam, Bang? Berapa jam, Bang, kita bisa menjinakkan api, Bang? Api dapat dijinakkan tadi dalam waktu 20 menit. Sudah negatif untuk penyebaran ke tempat lain, bangunan lain. Sudah bisa dalam 20 menit. Jadi, ini tinggal untuk penyeraman peninginan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!